Tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa menginjil. Bersama kita bisa memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Dari gelap menuju terang, dan terang itu hanya ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen saja banyak manusia jahat. Ashadu ala ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anmiyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Sahabat muslim, rahimakumullah dimanapun berada. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada. Selalu sehat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, bagaimana kabar Saifuddin Ibrahim? Ternyata sudah lima hari ini tidak ada kegiatan apapun di channelnya. Berbagai spekulasi bisa saja muncul. Apakah Saifuddin Ibrahim sudah ditangkap? Ataukah Saifuddin Ibrahim sudah tidak bisa beli kuota lagi? Ataukah Saifuddin Ibrahim sudah enggan? Atau sudah tidak mau lagi membuat konten-konten yang selalu menistahkan agama Islam? Yang mana justru karena penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut, justru membuat Saifuddin Ibrahim menyesal dan merugikan kekristianan sendiri? Karena apa? Banyak sekali para jemaat-jemaat gereja yang akhirnya masuk Islam. Tsunami Mu'alaf tidak bisa dibendung lagi. Tidak ada hari tanpa Mu'alaf. Sementara di satu sisi Saifuddin Ibrahim tetap menistahkan agama Islam. Di sisi lain, laju tsunami Mu'alaf kian tak terbendung. Oke sahabat silahkan tulis di kolom komentar. Apakah yang terjadi dengan Saifuddin Ibrahim? Silahkan menurut perkiraan Anda, menurut penilaian Anda. Yang jelas Saifuddin Ibrahim sudah tamat riwayatnya semenjak lima hari terakhir ini. Oke sahabat, sehubungan dengan hal tersebut ya, dengan menghilangnya Saifuddin Ibrahim, justru semakin banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Hari ini kita temukan lagi di Mu'alaf Center Yogyakarta ada satu keluarga bersyahadat dan masuk Islam. Oke sahabat, mari kita simak dulu video terakhir kuar-kuar dari Saifuddin Ibrahim dan nanti lalu kita akan lanjutkan video prosesi bersyahadatnya satu keluarga di Mu'alaf Center Yogyakarta. Tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa menginjil. Bersama kita bisa memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Dari gelap menuju terang dan terang itu hanya ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Sahabat inilah cuplikan video Saifuddin Ibrahim. Terakhir kali Saifuddin Ibrahim postingkan di channelnya yaitu lima hari yang lalu dengan mengatakan tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi itu semua nonsense. Dengan apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim yang jelas-jelas menistakan agama Islam justru yang ada realitanya adalah tiada hari tanpa Mu'alaf. Setiap hari berbondong-bondong selalu ada saja yang masuk Islam. Makanya saya bilang, yang di, memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu, Ferdi Sambo. Itu orang Kristen. Orang Kristen. Ya, pesan viral yang selalu terkenang, yang selalu akan terngiang-ngiang di telinga kita. Yaitu pesan viral dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang melarang semua orang jangan masuk Kristen karena di Kristen, di dalam Kristen banyak manusia-manusia jahat. Nah, itulah ya. Yang sehingga akhirnya banyak sekali dari para jemaat Kristen berbondong-bondong meninggalkan gereja dan lalu akhirnya convert atau pindah berbondong-bondong bersyahadat dan masuk Islam. Oke, sahabat langsung saja. Mari kita simak prosesi bersyahadatnya keluarga Pak Sikit. Yang notabene adalah satu keluarga bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Mari kita dukung channelnya untuk channel Mu'alaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan semakin berkembang dan mudah-mudahan semakin bertambah banyak viewernya. Oke, sahabat langsung saja kita simak prosesi bersyahadatnya satu keluarga di Mu'alaf Center Yogyakarta. Mu'alaf Center Yogyakarta Semoga keluarganya duit-duit yang berbeda. Terlebih dahulu sang ibu mengisahkan kenapa mantap masuk Islam. Sebenarnya sudah lama mempunyai kemantapan hati ingin memeluk agama Islam. Walau tadi disebutkan juga dari keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya, dan juga dari saudara atau familinya, itu kebanyakan masih Kristen. Tetapi sang ibu ini ditanya, sungguh sangat luar biasa jawabannya ya. Sudah mantap ingin memeluk Islam sejak lama. Kalau tidak diajakin sama nenek lagi masih mau ke gereja. Sudah nggak mau ya? Begitu juga dengan kedua putrinya ya. Ini adalah seorang suami istri plus dua anaknya yang metabene adalah cewek semua atau putri semua. Dan ketika ditanya apakah nanti suatu saat ketika akan diajak oleh neneknya pergi ke gereja, dijawab dengan mantap. Sudah nggak mau lagi pergi ke gereja. InsyaAllah kita segerakan syaitan ini. Saya bacakan surat pernyataan memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Sikit Pak. Ibu. Tempat tanggal lahir 23 Maret 1977, Suri Jakarta. 12 Juli 1976, Suri Jakarta. Dengan agama terdahulu yaitu, agama yang terdahulu adalah Kristen. Dan Ibu juga Kristen ya. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Senin tanggal 15 Rabiul Awal, 1444 Hijriah atau 10 Oktober 2022 Maretiah. Kami telah meninggalkan agama kami terdahulu yaitu Kristen. Dan pada saat ini, menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Prosedur tetap yang harus tetap dilewati di Mualaf Center Yogyakarta adalah membacakan surat pernyataan atau ikrar bahwa akan segera meninggalkan agamanya yang lama dan akan segera bersyahadat masuk Islam. Hari itu tanggal 10 Oktober 2022. Satu keluarga ini mengikrarkan diri akan segera meninggalkan agamanya yang lama yaitu Kristen dan akan segera bersyahadat masuk Islam. Oke sahabat langsung saja kita simak prosesi bersyahadatnya. Satu keluarga ini ya, keluarga Pak Sikit ini. Oke selamat menyimak. Asyadu ala ilaha illallah Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan yang berhak disembah Tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Sangat-sangat Mengentuh hati ya Prosesi bersyahadatnya Satu keluarga Keluarga Pak Sikit ya Bapak, ibu, dan dua orang putrinya Bersamaan bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta Sahabat mari kita doakan Untuk keluarga Pak Sikit ya Untuk kesemuanya Mudah-mudahan istiqomah Di dalam iman dan islam Dan semakin semangat Belajar tentang agama islam Dan juga istiqomah Di dalam menjalankan syariat-syariat agama islam Dan tidak lupa kita doakan juga Untuk saudara-saudari kita non-muslim Yang kritis dan logis Mudah-mudahan dengan melihat video Prosesi bersyahadatnya keluarga Pak Sikit ini Mudah-mudahan segera terbuka pintu hatinya Dan segera mendapatkan hidayah Dan lalu berpondong-pondong Masuk islam Terima kasih sahabat Mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax